Ya betapa Saya itu Orang ramai bilang Bikin rumah Saya sama April itu bilang Kita buat rumah yang bagus ya Ini tempat untuk ayah Ini tempat untuk emak Karena emak itu sudah sakit-sakitan Saya bilang Emak ini ada tempat enak, luas, lega Emak sama ayah Tinggal bersama kita Melihat cucu-cucunya berlari Berjalan, bermain Tanpa ada sekat Namun di tengah perjalanan pembangunan itu Allah memanggil emak Dan kemudian ayah Saya berharap mudah-mudahan Di alam barzah sana Ada tempat yang lebih indah Dari sekedar apa yang kami rencanakan di dunia Ada tempat yang paling indah dan bagus Dari apa yang kami rencanakan Dan kami sudah bangun di dunia ini Terima kasih ya Allah Di akhir hayatnya Emak dan ayah bisa melihat Bagaimana Kami berusaha memberikan yang terbaik Dan ketika saya bermain ke rumah Ruangan yang tadinya dipersembahkan untuk orang tua Sekarang dijadikan musola Dan ada pohon besar disana Ketika emak dan ayah meninggal Pohon yang tadinya Subur Subur Diniatkan untuk tempat berteduh orang tua Mengering Dan ikut Ikut Mengering Layu Tapi masih berdiri tegap Karena itu wasiat dari ayah Nanti saya mau disini duduk-duduk Kalau ada tamu Anak-anak Cucu-cucu main Jangan kau tebang ya Jangan kau Kau potong Walaupun ini pohon rambutan Karena tema kita kan Tema timur tengah Tidak bersambung sebetulnya dengan rambutan Tapi ayah bilang Jangan kau potong ya Sampai kapanpun biarkan pohon ini Tapi begitu ayah meninggal Emak meninggal lebih dulu Pohon itu lama-lama layu-layu-layu Tinggal rantingnya saja Tapi dia tetap berdiri tegak Dan dipertahankan sampai sekarang Dan malahan jadi cocok ya Kalau dia mengering dengan temanya Jadinya